musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai bunda apa kabarnya semoga dalam keadaan sehat-sehat kembali lagi kita di serba serbirini hari ini saya tidak mau memasak tapi saya ingin menunjukkan cara membuat bunga dari ketimun yang biasa dipergunakan untuk membuat tumpeng ataupun nasi kuning sebagai hiasannya tentu saja bahan yang dibutuhkan adalah beberapa buah ketimun ini bebas tergantung keinginan masing-masing kita membuat bunga yang seperti ini nanti ya bun ini baru setengah jadi belum jadi seluruhnya langsung saja kita ke cara pembuatannya pertama kita ambil ketimun yang sudah dibersihkan pastikan tangan kita sudah bersih sudah cuci nah dikerat-kerat seperti ini dikerat-kerat seperti ini membentuk segitiga dikerat membentuk segitiga nih seperti ini nah pisahnya yang tajam ya bun nah kalau sudah kita buka perlahan nah kan jadi seperti ini diusahakan tingginya antara sisi yang satu dengan yang lain sama ya bun nah sesudah itu kita kupas seperti ini sampai bawah tapi jangan putus jangan putus pun diusahakan nah ini ya tuh terbuka seperti ini jadinya nah supaya ini bisa terbuka dengan baik kita rendam di air yang dingin nah itu ya bun nanti kalau sudah siap pakai saya contohkan satu lagi ya ini bun jadi ya jadi lagi di rendam lagi di air yang dingin itu jadinya seperti ini nah bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan hiasan ya ini ya bunda ya sudah ya sampai disini dulu pertemuan kita semoga bermanfaat ya ini karena belum direndam lama jadi masih kuncup jadi masih kuncup semoga pertemuan kita ini bermanfaat sampai ketemu lagi di serba serbirini selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh daaah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati